Intro Nama ku Tiara Aku seorang mahasiswi jurusan teknik informatika Di salah satu kampus yang ada di Bandung Seperti mahasiswi lain pada umumnya Karena aku menghabiskan banyak waktu di kampusku Dan aku juga aktif di himpunan kampus Aku adalah mahasiswi baru di sana Temanku pun tidak begitu banyak Ada satu sahabat yang dekat denganku sejak masa ospek Hana namanya Jadi aku kemana-mana pasti dengan dia Saking seringnya di kampus Aku bahkan sering lupa waktu Jam sembilan Atau jam sepuluh malam Kadang aku pulang karena keasikan nongkrong di himpunan Gedung himpunanku ini ada di lantai 6 Di salah satu gedung di kampus ini Saat itu Salah satu seniorku bercerita tentang gedung ini Katanya Jika sudah malam hari Sering terjadi keganjilan Aku pun penasaran Seniorku bilang Bahwa jika malam hari Salah satu lantai di gedung ini akan hilang Dan itu adalah lantai 4 Aku tertawa mendengarnya Gimana sih? Kok bisa hilang gitu? Ngarang ah! Tanya aku sambil bercanda Seniorku menanggapinya serius Dia bilang Dia pernah mencobanya Dia sengaja menghitung lantai Ketika berjalan turun melewati anak tangga Dan dari lantai 6 ke bawah Ternyata Hanya ada 5 lantai saja Aku menanggapinya tidak terlalu serius Sedangkan Hana Sibuk dengan laporannya di komputer Yang harus dikumpulkan besok Kulihat Jam menunjukkan pukul 9 malam Seniorku pamit pulang Sedangkan Hana masih serius mengetik Aku pun duduk sambil memainkan handphone ku Suasana sudah sepi Ketika sadar Ternyata hanya tinggal kami berdua saja di gedung ini Dan kulihat Di luar sudah sangat gelap Lampu-lampu sudah dimatikan Han Yuk buruan balik Udah sepi gini Tuh liat Tinggal kita berdua tau Yuk buruan ah Akhirnya Aku paksa Hana untuk pulang Sebelum turun tangga Aku tiba-tiba teringat cerita seniorku tadi Eh Han Katanya Kalau jam segini tuh Salah satu lantai di gedung ini suka gak ada Coba hitung mau gak Ini kan lantai 6 Coba deh Berapa lantai sampai ke bawah Mau gak Kataku antusias Hana pun mengingatkan ucapanku Kami mulai menghitung lantai Dan tangga yang kami turuni Suasana tiap lantai gedung ini memang sudah gelap Aku bahkan Tidak bisa membedakan setiap lantainya Kami menuruni setiap lantai Tidak ada perasaan curiga atau apapun Dan perasaan aku Biasa-biasa saja Di tengah perjalanan Hana ingin ke toilet Sabar Han Dua lantai lagi sampai kok Kataku menenangkan Sampai Langkahku berhenti Ya Kami sudah sampai di lantai dasar gedung ini Aku terdiam Bentar dulu Kok Cuma lima lantai sih Masa Beneran hilang satu lantai Han Kataku panik Hana terlihat tidak peduli Karena dia sudah tidak tahan ke toilet Hana pun lari ke toilet Eh eh Han Han tungguin Kulihat Hana masuk ke toilet Aku masih di depan tangga Aneh Kenapa bisa seperti ini Aku pun berjalan Menyusul Hana ke toilet Ketika sampai di toilet Kulihat Hana sedang berkaca Sambil menyisir rambutnya Buruan Han Udah malem nih Kataku Hana hanya diam saja Aku mendekati Hana Dan menepuk Bahunya Heh Jawab kek Kalau ditanya Buruan ah Udah malem nih Han Hana masih terdiam Dan tiba-tiba saja Ia menunjuk ke arah cermin Dengan refleks Aku langsung melihat ke arah cermin Dan Itu Astaga Yang kulihat di cermin itu Bukanlah wajah Hana Tapi Seorang perempuan Yang sudah berlumuran darah Ketika Kulihat ke arah Hana Tetap mukanya Hana Namun Terlihat tersediu-sediu sendiri Dan bertawa-tawa Han 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 Sadar Han Hana nampak terus tertawa-tawa Sampai akhirnya Aku meninggalkan Hana Dan berlari keluar Menuju Satpam Aku segera melaporkan pada Satpam Bahwa temanku keserupan Sampai di pusat mam Kulihat Hana sudah ada di pos itu Han Lo bukannya di WC tadi Seketika Aku pun lemas Aku menceritakan Kejadian yang aku alami tadi Dan Satpam bilang Bahwa memang di gedung itu Terkenal dengan keangkerannya Jika sudah malam hari Semenjak itu Aku tidak berani lagi Untuk pulang malam Dari kampusku itu Dari kampusku itu Terima kasih.